Presiden Jokowi Dodo telah mengumumkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS dan TNI Polri naik 8 persen, serta gaji pensiunan naik 12 persen untuk tahun 2024. Hal itu disampaikan Jokowi saat pidato pengantar RAPBN 2024 dan nota keuangannya di gedung DPR RI, Rabu, 16 Agustus 2023. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8 persen. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen. Yang diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS Gaji terendah PNS Golongan 1A Masa Kerja 0 Tahun menjadi Rp 1.560.800. Jika naiknya 8 persen, maka gaji PNS Golongan 1A kemungkinan akan naik Rp 124.864 menjadi Rp 1.685.664. Sementara gaji tertinggi PNS Golongan 4A Masa Kerja lebih 30 Tahun dipatok Rp 5.901.200. Jika gaji PNS naik 8 persen, maka Golongan 4A akan menjadi Rp 6.373.296 atau naik sekitar Rp 470.296 Berikut, daftar gaji pokok PNS dan TNI, Polri serta pensiunan yang dilansir dari Situs Badan Kepegawaian Nasional atau BKN sebelum naik 8 persen dan 12 persen. Terima kasih telah menonton!